hai oke ini dia ya ini adalah etrok ini etrok ya Nah ini dia besarnya ini set segenggam tangan lebih besar lagi beratnya ini sekitar 1 kilo ini ini beratnya beratnya sekitar 1 kilo ya ini etrok ini kalau masih muda seperti ini dia nah ini hijau ya ini yang yang punya ini orang-orang Papua namanya Mister Johnny W. Dawan ini pemiliknya ya tuh ya ini etrok ya ini asli dari dari Israel buah etrok ini asli dari Israel ini dia pohonnya ya oke ini dia pohonnya ya dia berbuah selama satu tahun ya satu tahun baru besar seperti ini dan sampai masak kuning seperti ini ya nah ini besar sekali dia nih ya ya ini ya ini etrok hahaha etrok ya etrok atau jeruk Israel ini dia pohonnya tingginya mencapai 2 meter lebih ya ini besar sekali dia nih ini dia besar sekali dia beratnya sampai sekilo kurang lebih sekilo ada buah ini bisa bertahan selama kurang lebih setahun ya bisa bisa bertahan selama setahun tidak akan busuk ini ada di Papua cuman di dua tempat ya teman-teman ya teman-teman Facebooker teman-teman youtuber ini cuman ada di dua tempat di kota Sorong maaf di kabupaten Sorong di Aimas ini sudah hampir kuning ya baru setengahnya ya kalau yang tadi sebelah sana yang sudah kuning sekali etrok biasanya di Israel dipakai untuk perayaan perayaan sukot ya ya ini dipakai untuk perayaan sukot ini masih kecil ini satu tahun lagi baru bisa baru bisa masak dia kalau seperti ini ini satu tahun lagi ya ini sekitar bulan September tahun depan baru bisa bisa kuning seperti yang tadi ya teman-teman Facebooker teman-teman youtuber ini asli dari Israel aneh tapi nyata karena dia berbuah pada September tahun lalu ya dia berbuah dan saya waktu datang ke sini buahnya masih kecil hari ini saya datang buahnya sudah besar dan sudah sudah masak nah informasi mengenai buah ini juga dia berumur panjang dia tidak akan busuk selama disimpan ini dipakai khusus untuk perayaan hari raya sukot dipakai untuk perayaan hari raya sukot hari raya sukot jatuh pada bulan September ya cepat nanti di tanggal tanggal-tanggal 20-an ya ini etrok bapak bisa beri disini bapak saya ini bapak dawan pemilik dari buah etrok bapak bawa dari Israel kapan ini pak dua ribu iya sekitar 2014 2014 ya 14-15 ya ditanam sampai sekarang sudah 2020 berarti sudah 6 tahun ya ya sekitar itu usia yang ke 4 tahun sudah sudah mulai berbuah yang pertama 2019 kemarin oh iya berarti usia 5 tahun ya sudah mulai berbuah dan ini buah pertama tahun lalu ya sampai dengan tahun ini sudah masak ya masak jadi selama setahun wah luar biasa luar biasa kalau jaruk biasa ya hanya bulan saja sudah masak kalau ini tidak etrok asli dari Israel ya yang ada di dua tempat di Papua yang pertama di Kabupaten Sorong di Aimas yang kedua ada di Kabupaten Sarmi di kota Bongo atau Armopa ya teman-teman itulah tadi saya mereview tentang etrok ya etrok ini masih muda dia ini masih muda dia masih muda dia ya nanti satu tahun lagi baru dia akan besar ini asli dari Israel ya asli dari Israel dari Kabupaten Sorong ini dia ini juga pohon etrok tapi belum berbuah ya belum berbuah ini lebih tinggi dari yang di depannya ya ini lebih tinggi ya Shalom pendeta selamat siang Shalom hari kabupaten mari kenyata ini dia etrok ini dia etrok ini dia etrok ini dia etrok ya Luar biasa Terima kasih